Assalamu'alaikumussalam kemudian Pak Sofi kalau mudah boleh di sini terus juga Pak Mas Eko dirjen dari saya ada satu untuk tiap pada dua orang sekalian mengenai perasaan kekuatan kita kita buat sedikit 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 ini adalah foto Menteri di ruangan di ini ke Indonesia dan beliau ke sebulannya sekarang sebulannya sekarang 5.30 jam 10 atau 5.30 dengan kabaran kita yang sedang untuk diskusi awal yang 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 saya ingin mulai di bawah sekalian dengan sejarah vokasi jadi di jaman ini umurnya umurnya sudah lebih dari 1 tahun dan gagasan itu muncul pertama kali pada akhir tahun kemudian istilah di 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 bangkok di 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 perbaiki terakhir ada revisi dari bagian kiri dari slide saya ini sebenarnya menunjukkan bahwa gagasan kemudian pengembangan dari gagasan tersebut menjadi suatu hukum di dan ini di oleh negara-negara negara-negara Eropa yang terubah saja jadi kalau kita mengatakan sistem oskrim jerman itu bagus kita bisa kopi mungkin enggak ya karena ini sama jerman sekali bahkan kalau ini kita akan di Perancis itu pasti gak bisa dari berapa kasus bagaimana sistem itu sistemnya tidak bisa gak jalan mereka punya kasat sendiri sendiri itu suatu negara yang tersebut ya hal itu nah dari sisi kita melihat 324 itu adalah jenis pendidikan vokasi di jerman berapa jenisnya berapa jenisnya berapa jenisnya berapa jenisnya menengkapnya vokasi di jerman antara lain dengan satu jenis sekolah vokasi yang khas unik yaitu vokasi membuat jam tangan membuat jam di Indonesia itu gak ada ya sekolah SMK membuat jam itu gak ada jamnya maksudnya 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 membuat jam tangan tapi membuat jam tangan jadi agak sedikit tarik juga ya bahasanya jenis itu ada dan dicontoh kemudian oleh Swiss yang akhirnya lebih hebat ya terhadap jenis itu dan itu seperti role itu bukan BSD berusaha saya bukan master nah di jerman ada 427 ribu plus perusahaan yang terlibat dalam vokasi terlibat itu artinya mereka memberikan sarana untuk sekolahnya itu terlibat dalam vokasi maaf dasar bukunya perusahaan adalah perjanjian jajah dan ini datang terakhir itu mampir sama juga perjanjian baru dengan pelatihan di tegak oleh sekolah-sekolah sekolah apokasi dengan industri dan sebagian 74% itu diserat langsung oleh perusahaan yang memberikan mereka nah khusus Indonesia jerman kita punya namanya dakarta dakarta yang disitu disebutkan adanya kita kemudian pada waktu warisiden ke jerman tahun 19 ke asli jerman adalah itu berjadi akan membantu Indonesia dalam bidang kontaktifasi kemudian kemudian ada dekorasi dekorasi komiten yang dititakan antara Pak Menteri Pembangunan Pembangunan dengan Pak Menteri Pembangunan Menteri Pembangunan yang berbeda dengan mengenai masalah apokasi dan ada draft baru MUU punya kita ikat kemarin April tapi ada acara yang depan jadi ini akan kita kemudian sampai tahun depan jadi kita ada waktu minggu 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 dengan dengan jerman SR beberapa model gip yang Kemudian, perempuan perempuan kita Kemudian perempuan perempuan Sekarang ini tambah Tapi yang kini adalah Perempuan perempuan Dan juga ada proses lah Lalu Tidak sudah ada Tapi perempuan perempuan Tidak ada Ikonik Tapi dia there Dan ikusi Jerman Indonesia Modelnya itu dua Pertama training Kelantikan Saya sering Fasilitasi juga, sering Kelihan berita, ada laporan Ada direct training Factory-factory Langsung dari Industri di Jerman, Industri Indonesia Banyak tugas Teman-teman dari Indonesia Dari Mercedes Dari WBW Yang sekolah disini Langsung juga Ada juga yang berdasarkan kurating Ke seni Exposed Service Cuman ini sudah Sekitar 3.000an Tadi ada berbagai SMPK, Poly Dan Universitas Cuman kalau SS juga flyer Yang dihargai Dan juga kita tahu Di Indonesia juga ada SMK Misalnya kalau di Semarang itu Ada Polymarine Berarti kerja ada SMK, SMCI Bini, Surabaya Kalau salah ada Di Semarang ada BTS Dan dulu ada yang namanya IKI Indonesia Itu Tapi sudah Selesai Programnya Nah Memang Sebetulnya IT-training Kadang-kadang Tidak ada alat Diberikan Dalam peluang yang tersebut Ini model yang pertama Nah, model yang kedua Ini yang agak baru Yaitu model Perbaikan 20 Perbaikan 20 Ini Kedatangan Tidak ada yang mulai tersebut Nah Nanti sudah dikatakan YP Fokasi Oleh Kedatangan Jadi ini yang Yang Pola Bersama kita Dengan Jerman Nah Negara lain itu Mempunyai Pola yang Cukup menarik Mesir misalnya Itu membuat Namanya EG German Academy Jadi Ada satu Tanah Di Empat Kawasan Teknik Khusus Kemudian Dalam Tanah itu Ada 30 Tahun Terima kasih Itu Dibangun Satu building Oleh Simmons Dalam Building itu Sekarang Dalam Semua Itu Jadi Pusat Vokasi Jerman Dan Sel Kemudian Sebenarnya Pertahun Sekitar 1000 Orang Dan Di Harapkan Tapi Bisa Mencapai 3000 Setelah 5 tahun Yang Hanya Simons Dan Tentu Ini Bukan Suatu Charity Tapi Mereka Simons Mau Investasikan Sebesar 40 dolar Untuk membuat sekolah di Pesir Karena pemainan Pesir memberikan proyek Bisa nilai 10 miliar Euro pada Jadi ada DGP Malaysia Tahun Tahun 92 Itu Membentuk namanya Malaysia Cuman Malaysia Profesional Institute GMI Jadi ini juga sama Seperti Egypt Dan Germany Tapi sudah lebih tua Dan Kini Masukat Timur juga sudah membuat Pola yang sama Dan kita dapat informasi Bahwa Thailand Dan Vietnam juga Satu jenis Yang sama Kita Sudah memikirkan Membuat jenis Indonesia Profesional di situ Jadi Modelnya Bisnis modelnya Adalah sama Dengan Yang Sudah ada di beberapa negara Sehingga Bisnis model kita Kita sama dengan DGP Tidak hanya pelatihan Kita Tidak hanya Alat Kita tidak hanya Membuat Bagaimana 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 Terima kasih Sembaga semacam Jerman dan Malaysia itu ya Seharga datangnya Bagaimana cara anda, pilih-pilih sudah akan dibuat Jadi memang kalau kita dengan pola yang sama Kemudian sudah undang Jadi kita semakin bergala karena kita semakin memadil itu Itu satu, model baru yang kita terjadi Kemudian model yang kedua adalah Pernyekatan kapasitas kehadiran akutat lokasi Poli, penasihatkan dari Indonesia Terus sekolah di Indonesia Saya dibuatkan dengan Pak Direktur Kepilih-kipilih, Pak Kepilakan Kepilih-kipilih, Pak Kepilakan Kepilakan, Pak Kepilakan, Pak Kepilakan Kepilakan, Pak Kepilakan, Pak Kepilakan Kepilakan, Pak Kepilakan, Pak Kepilakan PMGual Kepilakan Kepilakan, Pak Kepilakan, Pak Kepilakan Sekarang Pak Adhan Kehubungan Diplinasi Indonesia Dan 걸이�aker, Tapi menem چakkan untuk Kita mempunyai biologi, kevokasian, dan derma kepada kewiswa atau kewiswa jadi ini pola yang ingin kita komentar juga dalam bentuk baru bersama Indonesia dan derma jadi, saya mengharapkan ada 4 jenis bersama terutama yang bersama pihak biasa kelima kelebihan program training kedua adalah program yang berhubung dan mungkin perayaan dulu program yang dulu mungkin suatu saat akan selesai untuk memperlukan kewiswa yang ketiga untuk begini saya mau lihat kewiswa kewiswa ke sini dan dapat edupan tenaga pendidik kewiswa ke Jerman dari S2 dan S3 atau mungkin juga small short project beberapa minggu kita bisa lihat nah kita menghubungi suatu lingkungan yang namanya GOVED atau German Office for International Cooperation Information and Inclusion jadi Jerman punya satu lingkungan khusus untuk untuk dalam hal yang rasional kita berpokasi dan kita sudah bertelepon dengan mereka tidak bisa datang memang ke pertolongan karena memang ke lockdown Agar infeksinya lebih tinggi Dari Indonesia Semuanya merah Dan mereka Sudah berjawab Sudah berdiskusi dengan mereka Terus saya sudah Menyampaikan juga pada GoFed ini Kita inginan kita Untuk melakukan Upaya Terima kasih Sekolah S2, S3 Dan juga Pelatihan teknis Nah Mereka siap Untuk Diskusi langsung Hari ini Hari ini adalah kita Memperolehkan diskusi tersebut Dengan GoFed Nah GoFed itu Sebagai kontak Yang berhubung Misalnya adalah jenis Jenis lain Internasional Kediling internasionalnya Dan juga link Dan dia juga Udah berjawab Secara administratif Beruntung Terima kasih Nah Dia juga Bantu Teriak Pendidikan Di depan Dalam kebutuhan Kebutuhan Bahaya sama Biagra Di tiap Vokasi GoFed punya partner Di EU Dan di non-EU Di Eropa Dan non-Eropa Di Eropa Di Dan non-EU Kita lihat Partnernya itu Negara-negara besar semua Ada G20 semua itu China G20 India G20 Mexico G20 Rusia G20 Afrika G20 Dari kawasan kita Kita sudah Kejalan Thailand Yang masuk Ada dari Afrika Teng Pasarika Afrika Sudah Jadi 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 Kawasan Masih Tenggara Thailand Sudah masuk Jadi Parne Perven Jadi Sudah Gak Herat Kalau Export Bija 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 Seleset Ini Juntus Di Thailand Dibatkan Dih Cina Dia punya program menarik, bukan sekalian, namanya program Seribu Guru Ini akan gitu kan ya, kalau ada program-programnya Jadi dia punya program Seribu Guru Jadi ada Seribu Guru atau dosen Vokasi dari China Disurinkan Ke Jerman Untuk belajar dari Industri dan industri Jadi Ini tidak memberikan inspirasi kepada saya Apa nggak kita bikin ya, program Seribu Guru atau Seribu Guru Siap-siap Dengan India, sedang ada perubahan juga Dari tahun 2008, berubah sekalian juga Dia spesifiknya adalah untuk Qualifikasi, kensi Targen 100 juta orang Tahun 2022 Amerika Selatan Itu Sistem vokasinya Sistem Sfk-nya Kita bisa membentuk di design Klik 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 Terus Tengah Klik Tengah 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 21.1.2 di lokasi Jadi kita Harapkan Kita ada Kepasitas Ada kumpulasi Kepasitas Sekolah di Jerman Oke, orang dari Sopo Sipi Nah, ini saya dapatkan Teguh di WI, saya dapatkan Mas Pahwitan Mas Sofi, juga Mas Sofi Dari Sipi Tidak, Dari Sipi Tidak Dari Sipi Tidak Itu Dari Sipi Tidak Berita lagi kesulitan Berjelaskan ke Tidakarta Bukan di lokasi Nah ini, berita di lokasi Oke Itu saya rasa Buat sekali yang Sebab Sedikit yang selalu berikan Nah ini Bukan di lokasi 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 Nah Saya sudah mendapatkan Ketanggapan dari BNB Bahwa Satu Mereka memberikan saya Dua Entah Satu BHAD Di Jerman Bisa menjadi partner bagi Indonesia Bukan di pusat Saya ingat begitu Pusat Sentral Untuk Bersanya Kita bisa tentukan Dari Indonesia berapa orang Sekolah Kemana saja S2 S3 Tapi Mereka banyak Bantu Berkasa kepada kita Bahwa ini sudah banyak Diversitas di MNB Total di Jerman Itu ada 36 Diversitas Yang memiliki Mampu lepas Vokasi Pendidikan Hikoperni Dan bagian Ada 36 Diversitas Semuanya Memiliki Bahasa Inggris Ada yang Ada yang Diversitas di MNB Tapi Diversitas di MNB 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 Ini satu Pedagogik Masjual Yang S3 Tapi GoFed Bisa mereka Durning-durning pendek 3 minggu 4 minggu 1 bulan Jadi Itu yang Mereka sepertinya Kepada kita Nanti Mereka akan presentasi Untuk kita semua Kita matang Jadi saya rasa nanti Kalian terus Segera Nyiapkan kira-kira Apa yang enaknya Apa yang akan diharapkan Dari profet ini Nanti bisa langsung Diskusi Dites Mereka Saya akan melaporkan kepada profet Hasil diskusi di hari ini Mereka mereka tahu Harapan kita apa Inspirasi kita apa Tinggal aja Berhasil 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 Baik Berhasil Berhasil Terima kasih Kita Mungkin ada Ada Waktu Serhat jam Berdiskusi Kalau ingin Bukalah Langsung aja Tukang ITA Lalu ada Berdiskusinya Maaf Pak Jadi Tidak baru dipercara Dari Tidak Baik Ibu dan Bapak semua Assalamualaikum Mereka Pak Tugas Lalu ada Menaruh Tidak Tidak Seluruh Tidak 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 kita lanjutkan yaitu pelatihan pengiriman pelatihan guru-guru SMK dan yang kedua adalah kelompok Rp10 jadi itu kita akan kita expand sebelahnya kemudiannya SMK SMK dan kuala sistem dengan SMA itu kita tingkatkan yang tadinya tulang-tulang Rp10 targetnya di sini kelima Rp10.000 jadi itu yang pertama sudah kita coba bingung sampah nah yang poin ketiga itu dalam naik level atau naik kelas yang pertama yaitu atau pengembangan Jerman Indonesia atau kemudian lain segitu nah itu Pak kita coba bicarakan dengan ada beberapa perkara dari poli teknik maupun kautan lokasi kami akan mencoba mengusulkan beberapa lokasi lah baik kita untuk bagikan habis ringgirnya itu bisa dikatakan oleh teknik atau di kawasan kautan lokasi jadi nanti kempatan sekali dan harapannya nanti dengan institut itu kita bisa lebih masif untuk men-training guru-guru SMK atau dasar-dasar kompasi kalau kenapa kenapa kemudian yang keempat untuk subi ke Jerman nanti dengan LPP kita sudah menemukan target di pakat atau titik tamu jadi nanti yang yang berpotensi lebih jadi dari LPP untuk subi ke Jerman adalah calon guru SMK dan calon dengan lokasi jadi mungkin diambil siswa dalam guru SMK diambil siswa S1 dan calon dosen kompasi itu untuk beja S2 serta peningkatan kapasitas guru dan dosen itu bisa S2 bisa itu yang existing jadi kami sedang bahas terus dengan Pak Rio dan Pak Ji dari LPP serta training pengiriman training ke Jerman juga sudah kita bahas nah Pak Ji yang terima kasih banyak harapan kami adalah untuk yang ini itu ya mungkin outputnya adalah peningkatan kapasitas leadership dan kapasitas innovation jadi bukan saya nggak membayangkan trainingnya itu mohon maaf ya tapi saya bawah arahnya saya membayangkan trainingnya itu training X training CNC atau training microcontroller begitu nggak tapi di training bagaimana mengembangkan kurikulum dan pembejaran produktif di SMK maupun di peringatan invokasi yang berbasis link and match dual system dan project business jadi nanti outputnya dalam pedagogik dan konsep pengembangan pulih-pulih atau materi pembelajaran yang bisa langsung diterapkan di politetik atau di SMK itu untuk training berapa bulan yang yang kami mengembangkan untuk memberikan kabaran dan semuanya pokok-pokok di waktu yang 3 panjang ini untuk untuk sore ini kita bisa lebih nge-respon upaya luar biasa hubus kita di terima dan harapannya kita benar start for the end artinya start for the end itu lulusan kita harus berkualitas dan lulusan kita menjadi lebih berkualitas jadinya naik empurnya jadinya naik atau lanjut didikan di inongasi juga lebih baik serta jadi atau inongasi terapan mungkin demikian omgo terimakasih waktunya selamat menurutmu terimakasih terimakasih walaikumsalam 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 berat terima tempat terima kemudian tempat m terima jalan Oke, terima kasih Pak Dube, Sada Pak Dube disini dan Pak Sophie juga Bapak-Ibu sekalian Mohon maaf kebetulan memang saat ini sedang ada acara di FBDP sehingga seluruh gejaran beraksi tidak bisa ikut disini Pak Jadi memang kalau terkait apa yang disampaikan tadi, terkait penggunaan LPDP memang kalau secara peraturan atau berdasarkan 4.12 memang LPDP itu Memang diberi, bisa memberayanan Biasiswa Dural dan LPDP masuk ke vokasi seperti ini Saat ini bahkan baru saja menuju pendaftaran Biasiswa bagi pendidik yang ditutupkan bagi dosen, bagi guru tetap Nah untuk ke depannya, mudah-mudahan apa yang bisa, yang ujika-citakan kita bersama bisa terlaksana Ini seperti itu, Pak Oke, terima kasih Ya, Pak Dube, Salaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, Pak Dube senang sekali bisa join dengan 230 Saya siap mengikuti Pak Dirjen tadi sudah jelas apa yang kata beliau Di sini saya melihat, Pak Dube, ada Pak Angka dari protes Samarinda, Pak Ramadhin, Pak Kupu, dari Pak Kambu, Dilek Sudi Ajin, dari Kalion, yang terakhirnya Pak Nyaman Abi, ada Pak Zainal Harim, dari Prens, mungkin beliau-beliau yang kembali kita atau diskusi dengan kita Tapi kalau kami sendiri siap mendukung EFD Insya Allah, tempatnya sudah kita carikan pas Terus apalagi yang ada Pusanti dari OBJP, Pak Dube dan Prensya Allah ke depan Kita makin kompatkan Selanjutnya, justru apapun dari polis yang hebat yang hadir di sini Mungkin ingin berlihat Pak Ubes Ganteng yang ada di sini Ini bercerita banyak Sempatkan, silahkan Bagaimana Pak Ubes? Terima kasih, Pak. Kalau dari Poli Banyak yang mau menyampaikan saran, maksudah Silahkan, Pak Kondisi ini, Pak Dube, Pak Ubes Bagaimana Pak Ubes? Pak Ubes Tadi Poli Malin, kami juga ada Jendipri dengan Pursk Kuri Pismar Untuk Kuri Puru sudah fix karena tidak masuk masalah kita Dan untuk Poli Malin, kami juga sudah Dan belum Untuk Jendipri itu, kami melakukan untuk bridging Karena Indonesia belum ada Setelah, ya Malin, itu belum ada salah sekali Sedangkan sesuai dengan, apa namanya Dengan undang, bahwa Standar 2 Maka kamu melakukan itu dengan RTL Nah, kami tidak mau bertahan dengan RTL saja Sedangkan di Jerman mempunyai S2 Jadi, ini Partang satu hal yang sangat, sangat prusial sekali Karena jumlah dosen untuk yang S2 Yang belum ada Di Indonesia S1 Yang belum ada Jeng Poli Malin dengan Jerman ini yang S1 Dan kita sudah berkerjasama untuk itu Nah Dengan keadaannya RTL Jadi, barangkali tadi dengan Bu Tansanti Kami akan sangat Berperkenjikan, jadi mau ikin Untuk itu, karena sesuai dengan arahan dari Presiden Yang belum ada Tentu waktu tahun 2016 Tentu waktu tahun 2016 Tentu waktu tahun 2016 Tentu waktu tahun 2016 Terkait untuk membuat Centrum pendidikan maju di Indonesia itu Ini sebagai Apa namanya Informasi Dan ke depan Kami juga Akan Panjurkan Bahwa Karena kita dalam negara penting Maka ini menjadi sangat keselesaian Terima kasih Terima kasih Mau yak Akhirnya Är Tentupost Ngan Nanti Oida Jadi terima kasih atas waktunya Bala años Sharing Sebaik ul Bala Jadi Bagaimana Tantayt Kita Cinta Kami Mereka Mengembangkan Kapasitas Frame secara Internasional karena Kementara�� domestik sutradara benar-benar baik kita sudah berdasarkan dengan beberapa hotel berbintang rumah dengan camping ski, dengan sandri dengan hotel-hotel lainnya tetapi yang mau kita memahankan, yang kita lihat di jerman itu adalah apa namanya, tuan rumah vokasinya kami ingin memahankan dengan pendanaan sendiri, karena kami punya perbedaan sebut iklan internasional mohon pertunjuknya Pak Bebas kira-kira kalau kami yang dilakukan pendidikan vokasi dengan usaha pengumulan tourism sebagai pengumulan, kira-kira kami harus memikirkan siapa, sehingga harangan tadi Pak Bebas penguangan kurikulumnya tadi bisa kami lakukan dengan sebaik kira-kira itu Pak Bebas, terima kasih saya sudah upload dengan pasir lagi ya dan disini saya ingin agak saya ingin agak spesifik spesifiknya apa gitu ya apakah bisnis eksploitasi apakah universitas jadi di email saya yang saya carikan kepada edisi mungkin kalau saya terima kasih terima kasih terima kasih seperti seperti polimerisasi atau opsi terdua adalah di awali dengan sheetkin jadi mahasiswa polimeknik atau mahasiswa vokasi bisa melakukan sheetkin di kampus depan selama seleksi atau begin 13-earling seperti itu yang nanti diambil dalam 100-selection itu sebagai embryo geodegris itu yang terjual ada yang lebih biar bisa jadi kalau bagus ini ya seperti impugnya dengan Taiwan yaitu pasra D2 yaitu D4 dengan S28 D4 jadi D4-nya nanti selama 6 semester atau 7 semester di Indonesia terus terjual itu bisa masuk ke S28 tapi itu agak besar karena D4 yang saya sarankan harusnya lulus D4 nah itu agak berat ya itu kan hukum baik diberi D4 tapi langsung dilanjutkan dengan sebuah rapat di Jerman nah itu hukum baik diberi itu itu D4 itu kan lima satu semester terakhir nah itu bisa semester 8 itu satu semester pun sit-in di kampus Jerman sebagai pesawat siap buat apa di Jerman nah tentunya apa Pak itu pastinya ya cari yang ada bahasa Inggrisnya atau kalau bahasa Jerman ya mungkin itu Pak untuk Pak masih berdasar dengan D4 kita yang harus Pak putus juga atau udah berhasil ya terima kasih ya Pak terima kasih Pak terima kasih saya saya apa penurusnya Pak Dirjen di sekolah vokasi yang diputus untuk melanjutkan kerjaman saya lulusan dari Kalsuro Pak Rief Kalsuro Jerman ya baik saya ingin mengusulkan ini ya kongkrit karena saya paham di sana yang kongkrit selain ini ini ada satu hal yang penting dia itu bagaimana menyebabkan sister kampus jadi mengkawinkan antara kampung dan IPUGM atau teman-teman kita dengan salah satu-saham karena mereka juga punya lebih dari perikuan politik maupun pukup pukup kita mainkan satu-satu biar prosesnya itu berjalan terus-menerus jadi disitu kita akan terjadi kerjasama membangun membangun prodi bersama membangun perikulum dan sebagainya dan mungkin tukar-tukar lulusan 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 ke sini minggu dan jahat kita ke sana masih lulusan ke sini kalau itu bisa begitu maka kerjasama itu lah jadi tidak kalau tidak dalam itu akan selesai jadi tidak kita membebas kalau itu bisa dilakukan karena mungkin kita juga punya kewasipan Membangkan laboratorium-laboratorium di lokasi itu Atau pengguna kerja itu Untuk menghasilkan Resteri seterapan Atau organisasi yang komplit Nah itu tadi Kemudian kita bisa belajar bagaimana Menggantikan antara industri Dengan sekolah lokasi kita Dan juga Antara kebutuhan Kebutuhan pasar dengan sekolah lokasi Jadi kerjasama Yang kedua Kalau itu bisa dikredit Misalnya politik Kalau Bandung dengan Munster Itu akan bagus sekali Itu akan kerjasama terus Warnanya banyak Memwarnai Yang kedua bagaimana Lokal lokasi di seluruh Indonesia ini Bisa didorong Membuat sekolah lokasi Di mana kekayaan Keku mengurut kekayaan Lirisasi di sekolah lokasi itu Jadi pilih Dan tanpa itu bisa saing Keku-keku sehingga mempengaruhi kita Bersama Berkembang Ya itu karena Banyak Masukan dari Yang lain Nah itu berumun Dan dikakurkan dengan Sekolah-sekolah Politi ini Di Jerman Supaya penemuan-penemuan di Jerman Sudah saling Kekar-kekar energi Itu yang akan Bisa langsung gitu Dua energi itu bersatu Saling dikakurkan solusi Inokasi, inokasi, dan solusi Saya kira akan berusaha Dan nanti dikumpul dengan Kita dosen-dosen kita bersama Dosen mereka bersama S3 bersama Sekolah-sekolah Sekolah-sekolah Sekarang itu dua ini Maksudkan saya terima kasih cari Pak Dan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Bagaimana kita meningkatkan Muntur lulusan Muntur mahasiswa Atau lulusan Yang Mesti kerja di industri Seperti yang Diharapkan Pak Dirjen Pak Pak Terima kasih Bahwa lulusan kita bisa Langsung Juntin Begitu Industri Nah untuk itu Ada dua Yang menurut saya Program Yang pertama Yang tadi sudah disampaikan Oleh Pak Dirjen Itu adalah Joyring Jadi bagaimana Program D3 kita Bagaimana kita Kemudian melanjutkan di Pak Hoxschule Kemudian menjadi Sarjana Tapan Atkortin Sehingga Dan nanti Mereka Bisa Karena mereka Mengikuti sistem pendidikan Yang Dua sistem Yang ada di Pak Hoxschule Di Jerman Singkat Puasnya Jadi Lebih baik Kemudian yang kedua Itu adalah Yang tadi disampaikan Oleh Pak Agus Mali-Uno tadi Saya menurutnya Adalah Peningin Program Jadi bagaimana Kita Menjalankan Program Kebaran Dengan Pak Hoxschule Sehingga Kualitas lulusan Kualitas pembelajaran Juga bisa Deringkatkan Kemudian Fokus saya Yang berikutnya Adalah Itu bagaimana Kita Bisa Menurut oleh Dosen Yang Mengerjok Untuk pendidikan Vokasi Karena Sisi pengajaran Di pendidikan Vokasi Itu beda Dengan pendidikan Atau memberi Pengajaran Di Akademi Yaitu Oleh karena itu Mungkin Apakah Bisa Dilih Fasilitasi Beasiswa Bahwa Calon dosen kita Kuliah Itu Di Pak Hoxschule Sehingga Benar-benar Merasakan Bagaimana Sisi Pendidikan Di sana Kemudian Juga Mereka Melihat Bahwa dosen-dosennya Itu Memiliki Para apa Pengalaman Praktisi Karena saya Kebetulan Juga S1 Saya Di Pak Hoxschule Karena Suis Pak Dirjen Jadi saya Benar-benar Merasakan Bahwa dosen-dosen Kita itu Memiliki Apa Yang Yang Di Sisi Memiliki Kompetensi Praktisi Sehingga Apa Itu Diajar Bagi Mereka Itu Kita Serangkan Merasa Tertarik Karena Apa Yang Diajarkan Itu Benar-benar Industri Ya Nah Itu Sebenarnya Calon-calon Atau dosen-dosen Yang diperlukan Fokasi Adalah Seperti Itu Jadi Beda Dengan Pendidikan Misalnya Hanya Memberikan Masalah Di Keputus Jadi Saya Rasa Itu Fokus Untuk Dosen Dan Fokus Ke Mahasiswa Tadi Terima kasih Pak Pak Dukas Ini Waktunya Sampai Baga Baga Mungkin Teman-teman SMK Ini Baga Yang Ingin Menyampaikan Terima kasih Dekan-teman Mungkin Terima kasih Dari SMK 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 Iya Terima kasih Pak Samiran Dari SMK 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 Ini Memangit Beberapa Kawan Di Jawa Tengah Alhamdulillah Saya Sudah Banyak Pengirikan Aluni saya Untuk Kerja Di Sana Dan Ada Burus Kalau Enggak Masalah itu kuliah diploma, sudah 30 siswa yang sambil di Jerman Sekarang saya menyiapkan untuk 11 siswa 10 siswa untuk yang ke Jerman tahun 2021 Terlebitnya yang 41 dari Korea sebenarnya Dan untuk SM47 saya kekagian sekali, SM47 ini Yang punya siswa tersebut dengan Jerman Lalu bagaimana hasilnya nanti Jadi kemudian juga kami ingatkan kualitas guru-guru kami Terutama guru-guru vokasi dan guru-guru non-vokasi juga Supaya bisa antara non-vokasi dan vokasi yang ada di SMK Itu tetap kualitasnya sangat bagus Karena demo itu obsesanya Obsesanya sangat aman Kebiasaan mengirkan guru-guru kami mungkin short post ya Khusus 3 bulan atau bahkan kalau bisa Di sana sampai magang 1 tahun misalnya Untuk meningkatkan guru-guru kami di Sinajus, Jawa Tengah pada dunia Jadi guru magang ya? Guru magang di sana Nah, atau kuliah di sana tetap berjuga Kami ingin sekali untuk meningkatkan kualitas guru-guru kami di Jerman Sehingga vokasi di Jawa Tengah betul-betul bisa Ya, ada peningkatan grade-nya Dan ini memang obsesinya sedang maji Itu Pak Pekan Kemudian yang lain Vokasi jantung dari Indonesia Ya, maksudnya ini Bagaimana? Kemudian yang siswa kami Kebanyakan kerja di sana Bagaimana kalau bisa langsung ada via siswa Siswa kami direkut menjadi magi di sana Tapi dengan via siswa itu bagaimana Ada kemudahan untuk bisa kuliah di sana Demikian dari saya Pak Pekan Ya, ini bagi tambahan Pak Karena untuk LBGB Kemarin ada concern dari LBGB Kalau kita kasih via siswa itu Kalau bisa lho Kembali itu dari 2 SMK Atau dari bedan kompi Ini kemarin memasukkan LBGB itu untuk bergabung Tapi kita masih terus berjalan dengan LBGB Jadi tadi memasukkan dari sahabat-sahabat Ke via siswa LBGB Jadi, Pak Pak Pekan 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 Jadi, kami ini dari Politenik Pertanian LBGB Pak Pekan Sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan kami Orang Pemangat tertarik untuk ikut Doink Dikrim Nah, kami pun sebenarnya juga sangat tertarik Nah, mungkin bisa dipasilitasi Pak Pekan Pak Pekan Kira-kira untuk bidang-bidang pertanian Bisa ada tempat di Pemangat Pak Pekan Seperti itu Makasih Pak Pekan Pak Pekan Terima kasih Pak Pekan Pak Pekan Pemangat Pak Pekan Pemangat 쓸ang Tapi, Menschik Pemangat Dan bagi saya kira industri-industri Jerman untuk bisa dimulai yang ada di Indonesia ini untuk lebih membuli ke lokasi itu. Kami sudah ada kerjasama dengan FASDU, bahkan bisa sampai ke 4-4 buah. Nah, ini mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelatihan dan juga prasisi industri yang bisa menjadi, baik itu dosen ataupun istriktur di politik ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dubez. Ini kan di CEO kita juga ada teman kayak ini tentang lokasi yang ada di luar negara ini. Nah, kayaknya itu hanya sebatas imaginasi. Nanti kalau ngomong kita, itu ada kesempatan dari kami, terutama sekolah-sekolah. Bagaimana supaya soft course untuk kita belajar, karena tidak mengelola lokasi sehingga apa yang selama ini sekolah-sekolah itu mungkin hanya baca dan dengar, itu bisa terjadi itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa saya ikut ke tanggung jawab, saya dari Ismet, saya sendiri dengan Ibu Waiyusan Kualidaya Jadi memang kalau saya lihat ada tiga hal mungkin usulan juga Jadi untuk membangun institusi pekasi, ada tiga hal kalau saya lihat ada sektor pembangunan kulturnya Kemudian pembangunan programnya, kemudian perlindungan infrastrukturnya Yang berkaitan dengan, saya inginkan berkaitan juga tadi Jadi mungkin untuk pelatihan bisa di-cluster Jadi yang berkaitan dengan mengemen, yang berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu Waiyusan Dan kemudian juga untuk dosen Dan kemudian juga untuk pelengkap-pelengkap di bawahnya Kayak kesatuan itu membangun sebuah budaya Jadi itu usul ayahnya ada di dalam satu institusi Ini adalah harus saja corporate content Nah itu harusnya mulai dari kata sampai bawah Mungkin usulan saya seperti lupa tidak Dan keadaan yang ada, keadaan yang ada, keadaan yang ada Dan keadaan yang ada Dan mungkin juga administrasinya Karena ini juga harus dibangun Untuk badan yang lain-lain Mungkin itu dari saya Makasih Pak Sofi Bagi nanti kita terletak ya Ini kan terlihat untuk training leadership dan training management di Jerman Teruskan kita kan juga susun untuk KLPG ini Pak Sofi Banyak selanjutnya Yang baik Pak Pak Saya balikannya kepada Pak Oke Lagi terakhir Saya sudah ada lagi Lagi-lagi Oh iya ya Saya sudah ada apa-apa Kalau saya nangkannya Kalau saya nangkannya Kalau saya nangkannya Pak Saya nangkannya Aku dari seseorang seni kriar Dari seni kriar Apakah mungkin Kami bersebut Saya nangkannya Saya nangkannya Pak Saya nangkannya Pak Ini kan kalau di rumah ini Pak Korompasinya itu kreatif gitu Karena kami ini Seni kriar Tiga Kriar 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 Janganlah beliau Kan Ini informasi seni lebih rapat Bapak Pak Kriar juga Ada Pak Di sini tuh Ada teman-teman Witeness Nanti kan Spesifiknya apa Bisa kita tanyakan Tapi ada mungkin Oke Jawanya belum tertutup Terima kasih Selamat pagi Pak Dugas Selamat pagi Pak Dugas Selamat pagi Pak Dugas Selamat pagi Pak Hirtjen Lektor, Kepala Sekolah sudah menyampaikan berbagai masukan tentang berdasarkan antara kasat orang pendidikan vokasi Indonesia dengan institusi vokasi yang ada di jangkaan. Mohon mengarahkan, kami saat ini Politeknik Negeri Bali itu sedang fokus di tempat kelembangan Green to Rhythm, termasuk segala pendukungnya adalah Green Infrastructure jadi Lektor meruangkan dan sebagainya yang kebetulan mendapatkan beruntung-untung dari Bapak Gobernur Bali kami mau mengarahkan akan kalau nanti kami ada peluang bagi para dosen kami yang sekarang mendapatkan merupakan tugas ya tentang kelembangan Green dan Rhythm City kemudian di industri kalau tadi adalah kerjasama dengan perkeluan tinggi atau pendidikan distribusi di dunia tapi yang akan diharapkan ada peluang untuk pengagam bagi dosen-dosen kami di industri air khususnya di dalam energi baru terbarukan dan Green Infrastructure terima kasih Pak Google, Pak Dirjen, Pak Direktur Pak Pak Ibu semua atas kesempatan kalau di rumah sendiri memang saya lihat beberapa industri yang ada tourism ya yang memang tidak ada ada tourism tapi sebenarnya tidak ada tourism-nya tapi lebih ada building ada ada building itu seperti Pak Rubik arah kita kebetulan membangun KBRI baru itu itu satu hal yang kita banyak bahas adalah sertifikasi memenuhi di dunia pinjol seperti apa apakah lapunya Baru Allah baik-baik apa itu mungkin kita bisa tapi bagus poin mungkin waktu ini jangan berikut kayak kalau saya sudah terima kasih Pak kami sangat terima kasih sekali hatinya yang banyak rekomendasi dari peribuan Diki dan SMK berduanya sangat berbeda dengan sister school atau sister kampus itu semoga kita bisa masuk lagi mereka 1 jam 1 sampai 2 kemudian untuk pengiriman training penduduk dengan kepala sekolah tentang dosen untuk leadership management tentang pemakuan produk juga nanti akan kata juga juga dengan LBDV dan yang tiga kemungkinan joint ring dengan proki-proki yang sejenis seperti polimarin itu sebagai kelanjutan dari sistem sekolah dan sistem universitas bisa hapus serta untuk penambahan sumber CMK buat sistem dengan kota kerman kita akan kata kita kata kata yang kerman Indonesia itu itu mencoba usulkan beberapa opsi lahan minimal kita lalu 3-4 dekat minimal ya nanti kami coba dengan artinya juga dengan industri dengan bandara dan juga dengan institusi dengan kongsi dan harapannya bisa menjadi hub untuk still knowledge professional development berbasis situasi kerman di Indonesia begitu demikian lagi terima kasih di berdasarkan di waktunya jauh-jauh dan akhirnya kita menemukan di masukkan dari dukungan sekalian sebagai perahuan dari kita untuk diskusi dengan program dari ini semuanya di tulis ya saya akan sampaikan di dan juga saya sampaikan kepada provinsi Kita ingin nanti pas tangan, mulai diskusi Kita lebih clear Kira berbeda seperti apa Kalau model Kulimalin Atau Wisman dan BTS Maksudnya ada, bahkan ada coba negeri Saya rasa di Wisman dan BTS Lagi saya kembali lagi Demikian, semoga sekalian Dan Besok aja akan dilangsor dengan LGBT Oke, oke Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai ketemu nanti Assalamualaikum 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 Bapak-ibu semua Mohon jangan lupa untuk ikut Berhati-hati Mas-masi SMK Sama projek sama Vokasi Nanti saya absen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih